Intro Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini JKM bantuan sehingga RM1000 dan cara memohon Ketika pembentangan belanjawan 2021 pada November lalu Kerajaan telah bersetuju untuk menambah baik kebajikan bagi golongan rentan Yaitu kumpulan yang mudah jatuh sakit termasuk akan menaikkan kadar beberapa jenis bantuan Dengan penambahbaikan kadar bantuan ini Ianya pasti akan mengembirakan hati rakyat Malaysia Khususnya mereka yang terjejas teruk pendapatannya ekoran pandemik COVID-19 Yang kini melanda negara kita Dengan bantuan ini dapatlah membantu bagi meringankan beban rakyat dalam menyokong ekonomi keluarga Untuk makluman bantuan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Bantuan sehingga RM1000 ini hanya akan diberikan kepada mereka yang layak saja Selepas melalui proses siasatan untuk penilaian bagi tujuan meringankan beban penerima bantuan Berikut adalah senarai Bantuan mengikut kadar dan kategori yang disediakan untuk Anda Yang boleh Anda memohon Di sini saya kongsikan jadwal, jenis bantuan, bantuan lama dan juga bantuan baru Termasuk bantuan kanak-kanak, eloan pekerja cacat, bantuan penjagaan OKU terlantar Bantuan orang tua, bantuan anak pelihara, bantuan ampersegetuan, bantuan OKU tidak berupaya bekerja Dan bantuan latihan perantis Cara memohon bantuan JKM Sekiranya Anda memerlukan dan ingin membuat permohonan bantuan JKM ini Anda dikehendaki untuk terus pergi ke Pejabat Kebajikan Pejabat-Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Jajahan ataupun bahagian di seluruh negara berhampiran kawasan Anda Berikut adalah dokumen sokongan yang perlu Anda sediakan Salinan KP pemohon, salinan KP suami istri, ibu, bapak, anak yang tinggal bersama Salinan sijil kelahiran anak-anak, alih keluarga yang tinggal bersama Salinan penyata gaji, dan lain-lain dokumen yang berkaitan Untuk info penuh, saya akan kongsikan pautan penting ataupun cara mendaftar Jabatan Kebajikan Masyarakat, cara memohon bantuan sehingga RM1000 Saya akan kongsikan pautan di description di bawah video ini Terima kasih Malaysia kerana menonton Terima kasih kerana menonton